Halo teman-teman, selamat datang kembali di Aksata Review, channel yang akan membahas sistem teknologi dan sejarah perkereta apian dari seluruh dunia. Di video kali ini, saya akan membahas kereta uap terbesar yang pernah dibuat di dunia, kereta uap Union Pacific Big Boy. Berikut reviewnya. Kereta uap Big Boy adalah kereta uap terbesar yang pernah diproduksi oleh American Locomotive Company atau Alco Locomotive. Antara tahun 1941 hingga 1944, yang kemudian dioperasikan oleh Union Pacific Railroad Amerika Serikat. Pada awalnya, Big Boy dibuat untuk menjadi kereta penolong di jalur kegunungan Wasatch, yaitu sebagai kereta penolong kereta uap Challenger. Kereta uap Challenger merupakan kereta uap buatan perusahaan Alco Locomotive juga, yang dioperasikan oleh Union Pacific sejak 1936 hingga 1944, yang akhirnya digantikan oleh Big Boy. Sebelum memproduksi Big Boy, tim desain dan riset Union Pacific yang dipimpin oleh Otto Jabalman, bekerjasama dengan Alco Locomotive. Mereka melakukan pemeriksaan dan riset terhadap Lokomotive Challenger, yang mana nantinya akan menjadi pengembangan Big Boy. Jadi, bisa dibilang Lokomotive Challenger merupakan sikal bakalnya Lokomotive Big Boy. Para ahli dan mekanik melakukan perancangan kembali, dengan basic desain dari Lokomotive Challenger, dan melakukan banyak updating untuk Lokomotive baru Big Boy. Seperti penambahan tekanan ketel, kemudian memperbesar tungku dari yang dimiliki Challenger, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan, mari kita ketahui dulu secara sederhana bagaimana sistem Lokomotive Uap untuk dapat mengerangkan Lokomotive. Jadi, untuk dapat menggerakkan Lokomotive, komponen yang paling penting adalah Piston, di mana piston akan bekerja jika mendapatkan tekanan dari hasil pembakaran. Ini berlaku untuk semua jenis Lokomotive, bahkan untuk semua jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar di dunia. Kemudian, di sistem Lokomotive Uap untuk menggerakkan piston memanfaatkan uap dari hasil didihan air dalam pendidih lokomotif, yang mana didihan itu dihasilkan dari pembakaran yang menggunakan batu bara, ataupun kayu, dan piston secara mekanis terhubung dengan penggerak roda sehingga kereta dapat bergerak. Jadi, secara sederhana, pembakaran batu bara yang menghasilkan uap adalah sama dengan pembakaran bahan bakar minyak pada mesin diesel. Lokomotive Uap Big Boy ini pada awalnya diberi nama Wasaj, karena nantinya akan berdinas di lintas pegunungan Wasaj. Namun, salah satu pekerja alko lokomotif menulis tulisan Big Boy di kotak asap lokomotif ini, yang akhirnya lokomotif ini jadi diberi nama Big Boy atau Bocah Besar. Seri lokomotif Big Boy ini yaitu seri 2-D, D2-Kutip, atau seri DD, atau seri 4884, karena ada penambahan roda penggerak, yang mana di lokomotif ini terdapat dua set roda yang terdiri dari delapan roda penggerak, berbeda dengan lokomotif Challenger yaitu seri 4-664. Meskipun tidak terlalu seperti lokomotif malet dari komponen-komponennya, namun Big Boy tetap diartikulasikan seperti desain lokomotif malet. Selain menjadi lokomotif terbesar, Big Boy juga menjadi lokomotif terberat, yang mana berat gabungan dari mesin sekitar 350.290 kg, dan tendernya seberat 198.000 kg, artinya lebih berat dari pesawat Boeing 747 yang memiliki berat 183,500 kg. Tender lokomotif uap adalah tempat penyimpanan bahan bakar dan air. Biasanya lokomotif uap menggunakan tender yang menyatu dengan lokomotif, namun banyak juga yang menggunakan tender gandeng, artinya tender terpisah dengan lokomotif utama. Sebenarnya, sempat ada spekulasi bahwa ada yang lebih berat dari lokomotif Big Boy, yaitu seri lokomotif pertama Chisapik dan Ohio 2666, yang dibangun 5 lokomotif works dengan berat 353.000 kg, lebih berat dari Big Boy. Namun, setelah ditimbang ulang yang diawasi dengan ketat, berat lokomotif ini tidak lebih berat dari lokomotif Big Boy. Big Boy memiliki kisi-kisi besar untuk membakar batubara bitumen, atau batubara hitam, yang mengandung jatar bitumen atau asmal berkualitas rendah, yang dipasok oleh tambang milik Union Pacific di Wyoming. Sejak pertama kali dioperasikan hingga sekitar tahun 1960-an, lokomotif ini banyak yang dipensiunkan, karena kurangnya perawatan dan mahalnya biaya perbaikan. Sekedar informasi tambahan, biaya untuk membangun lokomotif ini yaitu sekitar 265.000 USD pada tahun 1941, atau setara dengan 4.882.115 USD pada tahun 2021, atau sekitar 75 miliar rupiah. Dan sebenarnya, selama pengoperasian, lokomotif ini banyak dilakukan eksperimen. Salah satunya adalah sempat mengubah satu lokomotif Big Boy seri 4005, yang diubah menjadi bahan pangar minyak. Namun, karena pemanasan yang tidak merata, kemudian dianggap gagal, dan dikembalikan ke bentuk semula menggunakan batubara. Akhirnya, semua lokomotif Big Boy resmi dipensiunkan semuanya, pada 1962. Karena, selain biaya perawatan yang mahal saat itu, harga batubara juga melambung tinggi pasca perang dunia kedua. Dan lokomotif uap yang ada saat itu, mulai tergantikan dengan lokomotif diesel yang lebih efisien dan hemat biaya, namun dengan tenaga yang tidak kalah besar. Sebagian besar Big Boy dihancurkan untuk dilakukan daur ulang, dan ada beberapa lokomotif yang disimpan di museum-museum di Amerika Serikat. Dan lokomotif Big Boy seri 4014, yang pada awalnya berada di museum kereta Royal Giant, Panama, California, diambil kembali oleh Union Pacific, dan dikembalikan ke dalam kondisi operasional, dan menggunakan tender nomor 25C116, yang digabungkan dengan tender milik lokomotif uap Challenger nomor 3985. Spesifikasi Lokomotif Big Boy Lokomotif Big Boy memiliki panjang sekitar 40 meter, dengan lebar 3,3 meter, dan tinggi 4,9 meter, dan menggunakan superheater jenis tipe E 48841, dan tipe A 48842. Lokomotif ini mempunyai jumlah silinder sebanyak 4 buah, dengan ukuran 603 mm x 813 mm per silinder. Dan lokomotif ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 80 mile per hour, atau 130 km per jam. Dengan daya yang dihasilkan oleh mesin, sekitar 5.500 hp sampai dengan 6.290 hp, atau 4.100 sampai dengan 4.690 kW, dengan kaya traksi 602 kN. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi, atau teman-teman ingin menambahkan, silakan komen di bawah. Mari kita berdiskusi, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.